Israel dan Hamas akhirnya sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata dua hari lagi yang diterhitung sejak selasa 28 November hingga Rabu 29 November 2023 Dengan kesepakatan tersebut Israel dan Hamas pun sepakat untuk melanjutkan pertukaran Sandra Dilansir dari Sky News, hal itu diungkapkan oleh jurubicara Kementerian Luar Negeri Qatar Dalam kesempatan tersebut, Qatar dan Mesir berperan menjadi mediator utama Pasalnya Israel dan Hamas menyetujui perpanjangan gencatan senjata sementara selama dua hari di saat-saat terakhir pada hari Senin kemarin Mediator di Qatar menerima kabar dari kedua belah pihak bahwa mereka tertarik untuk memperpanjang jeda pertempuran selama dua hari lagi guna melanjutkan pertukaran Sandra dan tahanan Diketahui Israel sebelumnya memang mengatakan akan memperpanjang gencatan senjata satu hari untuk setiap 10 Sandra tambahan yang dibebaskan Setelah pengumuman Qatar, Hamas mengkonfirmasi bahwa mereka telah menyetujui perpanjangan dua hari dengan ketentuan yang sama Namun Israel mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas Selain itu Israel juga ngotot untuk mengakhiri kekuasanya selama 16 tahun di Gaza setelah serangannya pada 7 Oktober ke Israel Selatan Sejumlah warga Israel yang telah dibebaskan oleh kelompok Hamas mengaku diperlakukan dengan baik selama di Sandra Bahkan sebelum dibebaskan, seorang tahanan sempat menuliskan surat kepada Hamas sebagai bentuk terima kasihnya Ia pun mengaku bahwa Hamas memperlakukan tahanan Pak Permalsuri di Bumi Gaza Surat yang ditulis dalam bahasa iberani oleh Daniel Aloni tersebut dirilis oleh media Palestina pada selasa 28 November Dalam surat tersebut, Daniel mengaku berterima kasih atas perlakuan kelompok Hamas Daniel juga mengaku bahwa Hamas memperlakukan putrinya, Emelia yang turut di Sandra dengan sangat baik dan seperti anak sendiri Dimana Emelia dididik dan diberi makan yang sangat layak selama di Sandra Daniel pun mengaku bahwa Emelia bisa dengan bebas menemui para prajurit Hamas ketika ia mau Atas perlakuan tersebut, Daniel mengaku bahwa selama di Sandra, putrinya justru merasa menjadi permaisuri di Bumi Gaza Meski ditahan, ia pun bersyukur bahwa putrinya tidak memiliki masalah psikis apapun Dalam akhir suratnya, Daniel juga menuliskan harapannya agar bisa menjadi rekan yang baik dengan Hamas Ia pun mendoakan kesejahteraan bagi Hamas Pasukan Houthi dari Yemen membantah klaim Amerika Serikat yang mengaku menyelamatkan kapal perang Pentagon di Teluk Aden Houthi mengungkapkan rudal mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjangkau Teluk Aden Dilansir dari Tribun News pada selesai 28 November, hal itu diungkapkan oleh Mohamed Al-Bukaiti, anggota biropolitik Ansarullah Al-Bukaiti menyebut Teluk Aden bukanlah lokasi yang cocok untuk kooperasi penangkapan Pihaknya pun menyangkal narasi Amerika Serikat tentang peristiwa tersebut Dimana Pentagon mengklaim bahwa ada dua rudal balistik ditembakkan ke USS Mason yang menanggapi panggilan darurat Sentral Park Pejabat tersebut mengungkapkan Amerika berbohong dengan menyatakan bahwa kedua rudal tersebut jatuh 10 mil dari sasaran yang dituju USS Mason Al-Bukaiti menjelaskan rudal balistik Yemen yang menargetkan sasaran kapal Angkatan Laut dilengkapi dengan sistem panduan aktif dan mampu mengubah lintasannya Ia pun mengklaim senjata semacam itu tidak mungkin memiliki margin kesalahan sejauh 10 mil Pejabat tersebut juga menegaskan bahwa Angkatan Bersenjata Yemen hanya menargetkan kapal-kapal milik entitas Yonis Oleh karena itu, ia memastikan bahwa klaim Amerika Serikat itu merupakan sebuah kebohongan Perdana Menteri Israel penjamin Netanyahu rupanya mulai kelimpungan menghadapi konflik Selain konflik dengan Hamas, Netanyahu juga dihadapkan dengan persoalan politik di negaranya Bahkan kini disebut-sebut bahwa perang saudara di Israel nyaris pecah akibat konflik tersebut Dilansir dari Reuters, Menteri di Kabinet Netanyahu sudah beberapa kali diamuk oleh warga Israel Warga menyalahkan kepemimpinan Netanyahu karena dinilai gagal mencegah kelompok Hamas masuk dari Gaza Dimana kegagalan tersebut menyebabkan 1.200 orang tewas dan sebanyak 240 orang diculik Di sisi lain, kemorahan publik itu juga mengakibatkan sebanyak tiga menteri menjadi sasaran jemohan Dan kelecehan ketika mereka tampil di muka umum Meski demikian, Netanyahu disebut-sebut mendapatkan keuntungan dari konflik yang terjadi Sebab konflik tersebut membuat perang antara Israel dan Hamas semakin memanas Dengan demikian, Netanyahu bisa menunda persidangan korupsi yang telah ia jalani selama 3,5 tahun Dari perang yang terus berlanjut, Netanyahu juga bisa menunda penyelidikan negara Mengenai mengapa Israel dibawah kepemimpinannya lengah Seorang tetara Israel belak-belakang membongkar keburukan dari pasukan pertahanan Israel atau IDF Dimana menurutnya IDF sengaja menembaki warganya sendiri saat serangan Hamas pada 7 Oktober silam Bahkan IDF juga meminta pasukannya untuk memakai tank di wilayah pemukiman Israel Hal itu diunggapkan oleh seorang Lieutenant 2 dari unit tank Israel yang diidentifikasi sebagai Michael Dilansir dari Reuters.com, kesaksian tersebut memperkuat indikasi Bahwa IDF yang menembaki warga sipilnya sendiri saat serangan mendadak Hamas pada 7 Oktober silam Pasalnya, aksi militer Zionis itu diklaim berdasarkan protokol Hinabal Ia menceritakan saat Hamas menyerang, para tentara diminta menembaki semua orang menggunakan tank Bahkan termasuk orang-orang yang belum teridentifikasi sebagai Hamas Padahal saat itu mereka tengah berada di pemukiman warga Israel Oleh karena itu banyak warga Israel yang turut menjadi korban tentara Zionis tersebut Setelah membantu Israel menyerang Hamas di Gaza, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendadak meminta maaf kepada warga Palestina Bahkan Biden juga mengaku kecewa dengan dirinya sendiri dan berjanji untuk bertindak lebih baik lagi Dilansir dari wartakotalef.com, pada selasa 28 November, permintaan maaf itu disampaikan Joe Biden kepada perwakilan tokoh muslim di Amerika Serikat Yang ini saat melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah tokoh muslim di Amerika Serikat beberapa waktu lalu Dimana saat itu Biden mengundang para tokoh muslim ke gedung putih seusai menyatakan hal kontroversial Biden menolak mengakui data kematian korban Palestina akibat kempuran Israel yang jumlahnya mencapai puluhan ribu Sebab menurutnya data tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang sudah dikendalikan oleh Hamas Lalu keesokan harinya pada tanggal 26 Oktober, Biden berdiskusi dengan lima tokoh masyarakat muslim yang marah dengan komentarnya tersebut Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu, kelima orang yang hadir dalam pertemuan mengatakan kepada Biden Bahwa mereka mengenal orang-orang yang terkena dampak perang di Gaza Salah satu orang yang hadir mengatakan mereka kehilangan 100 anggota keluarganya Pada titik inilah Biden meminta maaf atas perkataan dan tindakannya Namun hingga saat ini rupanya Biden masih menyokong Israel dalam pertempuran tersebut Warga Palestina menyambut pembebasan tahanan dari Israel dengan sukacita Sejumlah tahanan yang tiba menggunakan bus pun disambut oleh puluhan orang di jalan Ramallah Gemah takbir pun terdengar mengemas apa tahanan tiba di lokasi tersebut Video penyambutan tahanan itu beredar di Telegram pada selasa 28 November Dalam video tersebut, tampak para Sandra diantar menggunakan bus berwarna putih milik palang merah Saat tiba puluhan warga Palestina langsung menghubungi bus tersebut Mereka juga meneriakan takbir berulang kali untuk menyambut para Sandra Dilansir dari Al-Jazeera, video tersebut merupakan pembebasan Sandra ke lembang ketiga Tepatnya pada minggu 26 November lalu Dalam kesempatan itu, Israel membebaskan sebanyak 39 tahanan Palestina ketika gencatan senjata Kini gencatan senjata yang disepakati dilakukan 4 hari pun telah diperpanjang hingga Rabu mendatang Dengan demikian, pertukaran tahanan pun akan terus dilakukan dari kedua pihak Seorang wanita Palestina memberikan kesaksian setelah ditahan selama 8 tahun oleh Pasukan Pertahanan Israel atau IDF Pasalnya penjara Israel seakan menjadi neraka bagi tahanan wanita Mereka disiksa, tak diberi makan yang layak hingga disemprot menggunakan gas beracun Dilansir dari Anadolu pada selasa 28 November Hal itu diungkapkan oleh Maisun Musa Al-Jabali Yang dibebaskan dari penjara Israel setelah lebih dari 8 tahun Menurut Al-Jabali, otoritas penjara Israel sesuka hati menyiksa dan menghajar tahanan perempuan Pasalnya para tahanan perempuan juga dikurung dalam sel isolasi Al-Jabali yang telah ditahan sejak Juni 2015 itu pun mengaku bahwa kondisi penjara Israel semakin memburuk sejak tanggal 7 Oktober 2023 Dimana saat itu milisi Hamas menyerang Israel dan membuat situasi perang semakin memanas Menurut Al-Jabali, masa-masa setelah 7 Oktober merupakan masa yang sangat sulit bagi tahanan Yang menambahkan para sipir tahanan mengaku bebas melakukan apa saja terhadap para tahanan perempuan Bahkan mereka merampas segala sesuatu dari para tahanan perempuan setelah serangan 7 Oktober lalu Selain itu, tahanan perempuan di penjara Israel juga menghadapi kekurangan makanan Dimana pihak penjara menyediakan makanan bagi 80 tahanan Tetapi jumlahnya hanya cukup untuk 10 orang Perang Israel Hamas diduka membuat Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, merasa senang Pasalnya perang tersebut justru menguntungkan kelangsungan politik Netanyahu sendiri di Israel Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu bisa menunda persidangan korupsi yang telah ia jalani selama 3,5 tahun Dilansir dari Reuters pada selasa 28 November, saat ini Netanyahu menghadapi dua konflik sekaligus Selain memimpin operasi militer Israel di Gaza untuk mengacurkan Hamas Politisi senior itu juga menghadapi persoalan politik dalam negerinya Netanyahu menerima banyak protes akibat insiden 7 Oktober Saat Israel kecolongan diserang Hamas hingga membuat 1.200 orang tewas Meski demikian, Netanyahu tetap bersikeras untuk melanjutkan perang dengan Hamas Hal itu diduga karena perang tersebut justru menguntungkan pribadi Netanyahu Sebab dengan perang tersebut, Netanyahu bisa menunda persidangan korupsi yang telah ia jalani selama 3,5 tahun Selain itu, Netanyahu juga bisa menunda penyelidikan negara mengenai lengahnya Israel di bawah kepemimpinannya Di tengah kekacauan tersebut, Netanyahu tampaknya juga berupaya untuk mengembalikan reputasinya melalui perang dan pembebasan Sandra Netanyahu tampaknya juga menolak menerima tanggung jawab atas serangan 7 Oktober dan mencoba mengabaikan tuntutan warga untuk segera mengundurkan diri Pemimpin Hamas Yahya Sinwar menemui para Sandra Israel sebelum mereka dibebaskan Sinwar bahkan sempat memeriksa kondisi dan menenangkan para Sandra sebelum dibebaskan ke Israel Dilansir dari The Jerusalem Post, perlakuan pemimpin Hamas itu diungkapkan oleh seorang tahanan yang telah dibebaskan pada minggu 26 November Menurutnya Sinwar tiba di tempat ia di Sandra dan memeriksa keadaan para Sandra Sinwar juga memberitahukan para Sandra dalam bahasa Ibrani yang pasti bahwa mereka tidak akan disakiti Channel 12 Israel mengklaim bahwa laporan itu telah diverifikasi oleh penyelidikannya di sistem keamanan Israel Diketahui pemimpin Hamas Yahya Sinwar merupakan orang di balik perencanaan pembantaian tanggal 7 Oktober silam Dimana serangan tersebut menyebabkan sebanyak 1.200 orang tewas dan ratusan orang di Sandra Serangan itulah yang membuat konflik Israel Hamas kembali memanas Israel kemudian meluncurkan serangan bertupi-tupi ke arah Gaza hingga membuat 14.000 lebih orang tewas Setelah jorjoran membantu Israel melawan Hamas, Amerika Serikat menerima sejumlah serangan Bahkan panggalan militer Amerika Serikat di Iraq dan Syria juga diserbun maling senjata Akibat serangan tersebut, sejumlah peralatan militer Amerika Serikat dilaporkan raib Dilansir dari tribunews.com pada selasa 28 November, hal itu terungkap dari investigasi militer Dalam laporan tersebut mengungkapkan bahwa panggalan Amerika Serikat di Iraq dan Syria telah menjadi sasaran pencurian Dilansir dari laporan The Intercept, Amerika Serikat kehilangan sejumlah peralatan militer akibat aksi pencurian tersebut Bahkan roket dan sistem peluncur roket di panggalan militer Amerika Serikat di Iraq juga turut raib Terkait hal ini, pihak Iraq sendiri hingga saat ini belum memberikan informasi lebih lanjut soal aksi pencurian senjata tersebut Diketahui para pejabat di Washington sebelumnya mengklaim bahwa panggalan Amerika Serikat di Iraq dan Syria diperlukan untuk melakukan misi kontra kelompok radikal Namun klaim ini dibantah para pejabat Syria yang mengatakan pasukan Amerika Serikat justru mendukung kelompok radikal Untuk terus menargetkan tentara Syria sebagai sasaran serangan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia